Selanjutnya ada jajaran Pores Merangin berhasil mengamankan 13 orang penambang emas tanpa izin dan 1 unit eksapator nih lor. Mantap pak. Ini dia, pantauan. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti terus saja terjadi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Salah satunya dengan terus melakukan razia aktivitas ilegal seperti yang dilakukan oleh jajaran dari Pores Merangin. Dalam razia yang dilakukan di Desa Lantak Seribu, Kecamatan Renah Pemenang, jajaran Pores Merangin berhasil mengamankan 13 bekerja peti dan juga 1 unit eksapator merek Hitaji yang digunakan untuk menambang emas. Hal ini juga dibenarkan oleh AKP Lumberian Hayudi, Kasat Reskrim Pores Merangin. Saat ini, para pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Pores Merangin untuk proses lebih lanjut. Sedangkan pelaku diancam dengan Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Reskrim, khususnya unit di Piter, sudah juga di-backup dengan kapal kop, bagi dari Kasat Intel, Atas Abara, Paragimas, dan beberapa peserta Pores. Itu berhasil mengamankan total dari 13 orang yang dilakukan peti mengamankan Pemastad Pajin. Ini untuk barang buktinya ada alat berat, eskavator, hitaji, kemudian... Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.